Intel Anda hebat sekali. Saya tidak berhak untuk mengkonfirmasi atau untuk diatakan nanti pada saatnya. Kalau ada statement resmi dari mana, silahkan Anda kesimpulan sendiri. Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto tidak membantah maupun membenarkan ketika ditanya soal kabar pertemuannya dengan Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming pada Jumat 13 Oktober 2023. Prabowo justru mempersilahkan awak media untuk mengambil kesimpulan sendiri apabila mendapatkan informasi tentang pertemuan itu. Bahkan pria yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan tersebut memuji intelijen yang dibiliki awak media dalam mengetahui pertemuan tersebut. Prabowo juga tidak menampik apabila kabar pertemuan tersebut menciptakan spekulasi bahwa Gibran akan menjadi calon wakil presiden pendampingnya. Spekulasi ini menguat karena Prabowo menyebut bahwa ciri-ciri salah satu kandidat Cawapresnya adalah berasal dari Jawa Tengah. Belakangan, Prabowo juga mengakui bahwa kandidat Cawapresnya sudah mengerucut keempat nama yaitu calon berasal dari luar Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan. Kita malam hari ini sudah mengerucut menjadi empat nama. Empat nama yang bisa sampaikan adalah satu calon dari luar Jawa, satu calon dari Jawa Barat, satu calon dari Jawa Tengah, satu calon dari Jawa Timur. Dan kita sudah sepakat dalam beberapa hari ini kita akan kumpul lagi secara intensif setelah masing-masing partai berembuk dan kita juga tugaskan jaringan kita dari mesin partai masing-masing untuk mengecek ke akar rumput kita dan kita akan kumpul dalam beberapa hari lagi untuk memutuskan yang terakhir dari empat menjadi satu. Saya kira itu yang bisa saya termdikan mungkin ada ketua umum yang lain ingin menambahkan. Cukup Pak? Cukup Pak? Cukup Pak? Cukup? Cukup Pak? Cukup? Sama Pak. Sama semua? Sama Pak Pak. Sini, ya ini kompak Pak. Apa kata pemimpin itu Pak? Pak, ingin tanya Pak. Pak, ingin hampir Mas Gindan nggak ya Pak, siang tadi ada pertemuan antara Pak Prabowo, Mas Gindan, dan juga Pak Jokowi di sana. Kalau itu memang iya, apakah memang bicara soal tadi salah satu calon dari Jawa Tengah yang tadi dibicarakan itu spesifiknya ke Mas Gindan? Ya, itu bisa juga di, apa, spekulasi seperti itu, tapi kita tadi baru sepakat untuk kriteria itu seperti itu, dan kita akan, kita akan finalkan dalam beberapa hari ini Anda, Pak. Tapi pertemuannya benar ya Pak? Bagaimana? Pertemuannya benar Pak, antara Pak Prabowo, Mas Gindan, dan juga Pak Jokowi. Intel Anda hebat sekali. Saya tidak berhak untuk mengkonfirmasi atau untuk, ya pokoknya nanti pada saatnya, kalau ada statement resmi dari mana, ya silahkan Anda ambil kesimpulan sendiri, ya. Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak untuk besok kan ada rakernas Projo Pak dan Bapak, dengan Pak Presiden, dan juga Gibran juga diundang, dan itu apakah sekali deklarasi untuk Bapak dan juga Gibran sebagai calon presiden jawaban itu? Saya diundang besok, benar. Saya diundang sore hari. Mungkin ada beberapa tokoh yang diundang juga, ya. Semua diundang. Semua diundang. Ya, kita diundang. Ya, dan semua datang. Ya, jadi kalau diundang harus datang dong. Nggak baik kalau diundang nggak datang. Ya, saya tidak tahu besok. Kita undangan. Ya, kita undangan. Jadi, begini, kan Anda memperhatikan berbagai kelompok datang dan beberapa yang menyampaikan juga saran-saran. Jadi, kita kumpulkan semua tadi. Anda lihat, saya sudah bagian dari suatu koalisi. Jadi, masalah semua akan kita lakukan secara musyawarah mufakat. Itu memang sistem kita yang kita ingin bangun. Saya ingin bangun suatu tradisi musyawarah mufakat untuk mencapai suatu soliditas. Dan intinya adalah bahwa kita selalu ingin mencari suatu konsensus yang bisa dijalankan. Ya, jangan kesepakatan di depan, habis itu di tempat lain tidak. Jadi, kita mau benar-benar sepakat, baru kita jalankan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.